Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesemua Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi ya Biar sahabat kesemua juga tau Ya saya kutip dari media online Democracy.id Dengan judul Tiga alasan kuat pesawat Dilarang melintas di atas Ka'bah dan Mekah Ini biar sahabat ketahui ya Bagikan videonya kawan Dalam penerbangan dunia Terdapat istilah no fly zone Alias zona larangan Dimana pesawat tidak boleh Melintas di atas pada Beberapa tempat tertentu Salah satu diantaranya adalah Ka'bah dan Mekah yang menjadi Qiblat umat Islam Di seluruh dunia Dari tahun ke tahun Beredar rumor Terutama melalui media sosial Bahwa Ka'bah juga menjadi pusat dunia Dan memiliki medan magnet yang kuat Hal itu pun Menjadi dahli para penggemar Teori konspirasi Yang dikaitkannya dengan pesawat Yang melintas di atasnya Mengotik fact check A.V.P. Julian Aubert Seorang peneliti senior Di Institute of Physics Of the Global of Paris Atau IPGP Membenarkan bahwa bumi Memiliki medan magnet Namunlah lokasinya Bukan di Mekah Aubert mengatakan Medan magnet memang bisa Mengganggu penerbangan Namun tidak membuat pesawat Tidak terbang sama sekali Lalu apakah Alasannya membuat Areal Ka'bah menjadi Era zona Yang tidak boleh ada penerbangan Di atasnya Berikut rangkuman FIFA Yang dilangsir Darum berbagai sender 1. Bentuk penghormatan Persatuan Pilat Maskapai Penerbangan Nasional Perancis Atau SNPL Menyampaikan Larangan terbang Di atas Ka'bah adalah Karena alasan agama Atau kepercayaan Menurutnya Larangan melintas Sebagai bentuk terhadap Ka'bah Yang merupakan Tempas suci bagi Muslim Alasan ideologis terhadap Ka'bah Wujar SNPL SNPL menambahkan Mekah terutama Ka'bah Hanya dianggap sebagai Tempas suci yang boleh Dimasuki umat Islam Hal ini termasuk Di layak udara Yang ada di atasnya Ada pun yang dilangsir Dari dokumen Persyaratan Penerbangan Dan Pengoperasian Pesawat Secara Umum Dari Otoritas Penerbangan Arab Saudi Atau GACA Terdapat Penerbangan Didekat masjid-masjid tertentu Masjid-masjid tersebut Antara lain Mengacu Pada Masjid Il-Faran Di Mekah Dan Masjid Nambawi Di Madinah Dua Terdapat Notam Notam Atau Notis Ku Airman Sendiri merupakan Pemberitahuan Yang bertujuan Untuk memberikan Informasi Dalam upaya Operasional Keamanan Dan Penerbangan Melalui Notam Diinformasikan Tempat mana saja Yang dilarang terbang Beserta alasan Polarangannya Meski demikian Larangan Pemerintah Arab Saudi Mengecualikan Jika terjadi Kejadian Dengan alasan Keselamatan Atau Alasan Darurat Dua Mekah Kota Suci Senada Dengan Pernyataan SNPL Larangan Penerbangan Di atas Mekah Dengan Larangan Non-Muslim Untuk Memasuki Kota Suci Ini Selain itu Meski Dikunjungi Jemaah Haji Dari seluruh Dunia Kota Mekah Juga Tidak Memiliki Bandara Bandara Terdekat Berada Di Jeddah Yang Letaknya Sekitar 90 Kilometer Dari Kota Mekah Pasalnya Bandara Masih Dari Sunder Yang Sama Hanya Akan Membuat Mekah Penuh Dengan Perlu Dan Penumpuan Yang Transit Nah Itu Tiga Alasan Mengapa Pesawat Tidak Diperbolehkan Melintas Di atas Ka'bah Dan Langit Mekah Demikian Informasi Kawan Semoga Ada Manfaatnya Jangan Lupa Update Terus Channel Disini Dan Bagikan Videonya Untuk Mendapatkan Info Info Lainnya Tetap Semangat Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak